Motor ini hanya di harga Rp 140 juta dan masih bisa nego, guys Z-Tex 4RR Dan ini kondisinya masih brand new dengan plat nomor yang sangat cantik Beli motor, bonus plat nomor cantik Keren, kan? Guys, perkenalkan ini adalah Adib La Cosembre Jangan pernah menanyakan budget kepada orang Meksiko Oke Karena saya kesini aja itu musyafir Lumpang tidur di Musola, di pasjid Minta minum sana, minta minum sini Jadi antem orang Arab atau orang Meksiko? Blaster Blaster Halo semua, welcome back di Youtube channelnya Biker Second Sports Jadi, showroom Kawasaki pindah ke Jatiwaringin Ini dia, Andalan Am Superbike dan Supersport di Jatiwaringin Biker Second Sports Masuk Ariga Apa sih yang nggak dipunya varian dari Stok Soke Biker Second Sports? Kawasaki line apa aja? Kita ready Yang pertama dari CC yang paling kecil Kita punya warna langka ZX25 bertahun 2020 dengan proper modified sudah hampir lebih dari 50 jutaan Kenapa? Sudah pakai Leofins, pengareman full Brembo dan juga aksesoris-aksesoris lainnya yang nempel di motor ini juga udah keren banget Motor ZX25 terkenal dengan keasikan berkendara juga untuk all purpose to ring, track day dan apapun itu motor ini enak banget Nggak cuma ZX25, kita punya abangnya guys Nih, ZX4RR dan ini kondisinya masih brand new dengan plat nomor yang sangat cantik Beli motor, bonus plat nomor cantik Keren kan? ZX25 kita nggak hanya satu, tapi kita punya dua Satu lagi, ini yang bertahun lebih muda 2022 dengan bergaya modifikasi part-part dari Jepang yaitu Gale Speed Seluruh pengareman di motor ini sudah menggunakan Gale Speed, kena potnya sudah menggunakan Aero dan Eh sorry, kena pot ini menggunakan Yoshimura R11 jadi udah cukup Jepang banget Dan juga kilometer di motor ini hanya baru berjalan di angka 2000an aja Untuk price, motor ini only di harga 140 juta dan masih bisa nego guys Ya, keren-keren banget ya stok-stok dari all unit 250 cc sampai 400 cc Kawasaki di Wiker Second Sport Nggak cuma itu, kita punya abangnya lagi yang cc-nya lebih besar Ini Kawasaki ZX636 yang berbeda dari yang lainnya Karena kenapa? Kita dekal ulang biar nggak bosan karena KRT itu hijau-hijau bawah Dan ini adalah warna yang kita garap di Grafik Factory menggunakan warna grey Biar nggak bosan, antum nanti pakai 636 hijau mulu dan beberapa part modifikasi yang udah nempel di motor ini Sudah cukup proper banget guys Dari odometer baru berjalan di angka 2000 Salah satu motor yang menurut gue, impresi berkendara di 636 ini cukup sangat baik Dari segi handling Mamamilasana, motor apa ini? SMP! 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 Wasp! Lacuste, Lacuste! 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 Saya lagi jadi motor yang bisa terlihat berkuasa Oke, abang dari mana abang? Dari Mexico Jauh-jauh ke Jati Waringin abang? Iya, kan saya punya banyak usaha Usaha kambing, usaha bendot Masya Allah Abang Islam bang? Ma'at ma'at islam? Wah, saya tidak mengenal diri saya Apalagi agama saya Guys, perkenalkan ini adalah Anib Lacostembre Yang mempunyai salah satu pengusaha terbesar di Mexico Conan katanya datang kemarin mau mencari unit Moge? Mencari unit Moge untuk main di Mexico Karena sudah capek menggunakan kuda Wah, gitu Saya nyari yang ada horsepower Horse power, tenaga kuda Tenaga kuda Tenaga badak, semua yang mencari Memang sedikit unik Beliau mengocek lebih dari Mexico datang ke Jati Waringin Wah, perjuang adanya cukup besar Wah, jangan diceritakan Saya sendiri capek Yang ketawa, kasih saya unit yang proper Buat saya Memang budgetnya keberapa? Jangan pernah menanyakan budget kepada orang Mexico Oke Karena saya ke sini aja itu musyafir Gumpang tidur di mushala, di masjid Minta minum sana, minta minum sini Jadi antem orang Arab ke orang Mexico? Blaster 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 Oh, nyata mau beli bawa-bawa ke Jati Waringin Langsung dibawa riding ke Mexico? Benar Kuat memang? Hah? Kuat? Tidak Tidak mungkin kuat Guys, ini gue lagi nge-review ada yang mau beli motor jauh-jauh dari Mexico Emang budgetnya Oh, kalau beli konten Nih sekali lagi Budgetnya berapa? Jangan ngomong butuh Budget orang Mexico tidak pernah menanyakan budget Apapun motornya yang penting bagus, tapi harganya tetap murah Tetap murah Itu dia Karena spesial dari tamu dari jauh Mexico Sini, saya menjem dulu gitarnya Kita lihat H2 Baik Karena ini mengedepankan kewibawaan Anda sebagai pengusaha-pengusaha di Mexico sebagai mafia di sana Wah Duitnya ternyata-ternyanyi Oh, tidak Ini adalah line-up Kawasaki Ninja H2 yang paling tinggi di Kawasaki Paling tinggi? Superchart paling mahal Hmm, apakah bisa melawan kecepatan sapi saya? Oh, jelas tidak Oh, baiklah Baiklah Coba, Bapak Hanif Lago Sempre Mau impresi berkendaranya, boleh dinaikin dulu? Saya harus tahu ya, posisi ini gimana Ya, benar Apakah sudah sesak atau tidak Gimana? Wah, ini bukan kuda lagi ini Apa ini? Ini apa ya? Ini... Seperti apa ya? Seperti bison liar ini Seperti bison Eh, by the way, ini kilometernya rendah banget di tahun 2016 Berapa, Cuma? Baru berjalan di angka 7.000 Wah, saya berjalan ke sini saja 7 km per jam Karena jalan kaki Ya Allah, dari Meksiko? Dari Meksiko Ini kurang lebih saya sudah turun berok Kalau dilihat-lihat Kok enak sekali, enak sekali H2 ini enak sekali Harganya spesial buat pengusaha Meksiko di harga Rp. 990 juta Rp. 990 juta saja? Saja Sampai di Meksiko saja harganya itu Rp. 1 miliar dikurang Rp. 900 juta Rp. 100 juta dapet 9 sapi Kalau di Arab dapet untak Cuma di Meksiko, untak gak kuat Kelilipan Walau memang bulunya tebal Jadi gimana? Suka dengan unit H2? Oh, suka Tapi kayaknya terlalu gila Kalau saya kan disana sudah terlalu lama Banyak padang pasir Meksiko banyak padang pasir? Saya mau nyari yang agak hijau-hijau kaktus Oh, ini Hijau kaktus Wah Mamamia 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 Modifikasinya ini Sudah Rp. 200 juta Hanif Lako Sempre Rp. 200 juta? Iya, ini Mohon maaf, bulunya panjang sekali Ini bukan bulu Apa? Itu Sebenernya bulu sih Cuma bukan numbuh alami Tapi cangguk Pakai bulu kambing Yang dijadiin Beduk panjir Kalau lagi kurban Jadi gimana? Gimana? Kalau asal GZX10R 2019 ini Menurut Bos gimana? Ini amazing Tapi sebelum dari situ Saya harus coba Tester dulu Tolong dipegarkan Oh iya? Coba dulu Apakah? Oke, gimana? Ini Oke Wah, suaranya gacor banget ini Bos Bukan suara 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 Bos Kenceng banget nih Ini lebih dari Udah Di Meksiko Udah di Meksiko Itu masih pakai karbu Di Meksiko masih pakai karbu Bos Masih pakai karbu Ini udah injection Bos Udah injeksi Nah modifikasi udah 200 juta lebih Velgnya karbon Bos Wah Ini velgnya apa ini? Rotobox 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 bulet Keren kan? Keren kan? Keren banget Dan di Indonesia Livery Honeycomb ini hanya 5 di Indonesia Hanya 5? Hanya 5 Di Meksiko gak ada lagi Gak akan ada di Meksiko Di Meksiko gak ada lagi Karena sudah pasti murah pada copot Karena tidak kuat lawat tanggulan di Meksiko Kok bisa emang Meksiko begitu? Banyak tanah Belum ada aspal disana Oh gitu? Karena pemerintahnya Tidak boleh Gimana Bos? Mau boleh gak? Ini kita dengan harga 530 juta aja Bos Dengan modifikasi sudah 250 juta Mau tukar tambah dengan gitarnya? Gitar tidak akan pernah saya jual Tapi kalau harga cocok saya lepas Buat kebutuhan hidup mendatang Karena saya juga gak tau sebenernya mau makan apa nih Jadi gimana Bos? Tapi demi gengsi dan demi Ya hata matabat di Meksiko Saya harus Membawa 1 unit motor ya Apa mau perbandingan lagi Bos? Yang tahun lebih muda Bos? Ya sebelum kita final boleh lah Kasih penawaran terbaik buat saya lagi Coba ada lagi gak opsi? Itu banyak Ada lagi Ini dari Abang Ade dengan warna yang berbeda nih Ini salah satu yang spesial Warna hitam 2022 Dan ini juga spesial Karena ini KRT tahun 2021 Bentuk sama Rasa sama dengan warna yang berbeda Modifikasi full spek semua nih Bos Ini warna kaktus Ini warna ireng Iya warna ireng Bener Ini Pilihan yang sangat sulit Tapi kalau gak dipilih RUGI dong Nah bener RUGI kalau gak dipilih Bener Nah tapi Bos ini cenderung ke yang mana Bos? Tolong pilihan yang tepat Karena kan Bos harus terbang ke Meksiko Untuk besok Eh terbang apa nih? Bawa riding? Saya bawa riding Bawa riding dong Gak mungkin dong Saya kan jauh-jauh kesini Ini naik kereta kan gak mungkin Oh iya Bos Sebelum kita melanjutkan deal dealan Baik Alangkah baiknya kan Bos itu pintar nyanyi Ini Hahaha Untuk menyapa Untuk menyapa warga YouTube Biker Second Sport Diperlihatkan ciri khas Cosempre Brazilia Meksiko Nanti saya kasih bonus Saya kasih nego banyak Kalau Bos bisa bernyanyi dengan lantang Silahkan Bos Ayo Tapi sebelum itu saya mau ngucap terima kasih banyak Kepada fans-fans saya di belakang situ Ya boleh dipernahkan Memandangkan dari fans-fans saya Dadadada Dulu dong Dadadada Dadadada Iya.. baik Mau aja tidak diundang Datang sendiri nontonin Mempermelukan diri saya disini Hahaha Ayo Bos Bos nyanyi saya kasih nego lebih 50% Bos Ayo bener Bener. Bener, Bo. La 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 la. Yaaaaaa. Dari sini aku ke Meksiko. Pulang ke Indonesia mencari unit. Selain apalagi kalau bukan ke Baker Secondsport. Sebenernya di luar script. Tapi tidak apa-apa. Sudah terlanjur balu. Sudah terlanjur dilihatin banyak orang. Jangan nanggung-nanggung. Kita kalau minggu. Sanmorinya ke Senayan City. Buat apa lagi saya ke sini. Kalau bukan nyari Kawasaki. Hehehe. Keren banget, Bos. Harganya sangat murah. Tapi tidak murahan. Keren. Nyari unit bagus. Nggak mungkin kalau nggak kepincut. Hehehe. Keren. Keren. Bos. Ini saya kasih harga tetap di 530 juta. Nggak bisa. 530 juta? Iya. Karena Bos nyanyinya kurang bagus. Oh begitu? Iya. Sudah dikerjain di nilai buruk. Hehehe. Kayaknya tukang gambar di depan SD. Hehehe. Nggak Bos. Saya kasih diskon. Saya kasih diskon. Pilihan dulu. Tapi menurut Bos. Biker Second Sport itu gimana sih? Kita bisa mengoleksi unit-unit dari 250 cc sampai 1000 cc. Dan juga all unit Kawasaki ada di Biker Second Sport. Menurut pandangan Bos gimana? Jauh-jauh dari Meksiko dari Biker Second Sport. Unit-unitnya gimana? Saya sangat apresiasi ya. Apalagi terutama ini unit-unit yang bukan sembarangan ya. Benar. Baik dari 250 cc sampai 1000 cc. Sampai ke hyperbike. Gak tau saya ini superbike atau hyperbike? Ini hyperbike. Hyperbike. Ya. Kenapa sebenarnya ini hypersex? Hehehe. Tapi ini motor hyperbike. Dari yang mocil sampai yang motor besar. Gitu kan. Benar. Jadi ya sudut pandangan saya disini ya. Saya sangat apresiasi sebagai orang Meksiko. Blasteran Ciamis. Benar-benar sangat excited dari harga-harga yang worth it. Semuanya yang udah. Ya bisa dibilang ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Ya. Walaupun tidak memandang kuantitas disini selalu mengutamakan kualitas. Kualitas ini nomor wahid. Benar. Nomor satu. Benar. Yang utama. Karena nomor dua itu shalat. Ibadah. Karena tidak ada yang lain di dunia selain ibadah. Masih ke muslim ya? Masih ke muslim. Masih ke muslim. Alhamdulillah lahir muslim. Gak tau kalau di luar deh. Ya sudah. Yang panjangan nanti sudah lucu lagi. Oh iya mah. Saya dari tadi menikmati bos saja ini. Saya senang. Ya sudah. Berarti bos. Dari semua unit Kawasaki yang mana yang Anda mau bawa pulang bos. Saya kasih harga best. Kalau saya sudah pilih ya. Ya. Yang mememiah ya. Ya bahas. Saya sepertinya memilih yang honeycomb sih. Karena bos. Alasannya bos. Satu harga yang sangat worth it ya. Menurut saya dari handling yang sudah enak. Dan saya tadi sempat melihat ya. Ada perubahan sedikit di speedometernya. Karena sudah diganti bos. 20 juta harga speedometer ini. 20 juta mendapat vario. Kamu tahu harga speedometer mendapatkan 1 vario. Oke. Jadi ya. Ya. Menurut saya ini yang sangat worth it sekali untuk dibeli ya. Selain juga levernya hanya 5 unit di Indonesia. Betul bos. Harganya juga. Ya. Modifikasinya gila bos. Modifikasi 200 juta. Betul. Oh rendah lagi bos. 6 ribu. 6 ribu aja. Ya. Di tahun 2019. Betul. Kurang apa lagi. Betul. Coba. Udah. Saya langsung ambil aja gak habis pikir. Siap bos. Terima kasih banyak. Terima kasih Dil. Oke guys. Jadi di review kita kali ini. Tiba-tiba. Ada klien customer kita datang dari Mexico. Dan di satu unit Kawasaki ZX 10R 2019. Honeycomb. Beliau gak banyak babi bu. Malah beliau mengasih impresi yang positif. Untuk Biker Second Sport. Oke. See you on the next video. Nanti kita akan review lebih proper lagi. Untuk Paul Kawasaki. Di Biker Second Sport. Ciao. Assalamualaikum. Sini. Berarti nolok lo. Ketawa kakak lo. Udah. Jalan-jalan tuh. Kan mau sambil ya. Kasih. Sampai pinggir jalan. Udah malu tau hidupnya. Akhir pula. Ada duit gini banget. Jalan di depan konsonor. Jalan-jalan. Aaaa. Kasihan. Aaaa. Kasihan. Aaaa. Kasihan. Aaaa. Kasihan. Aaaa. 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 Harus melangkah. Melupakanmu. Lelah. Titer. Udah dong. Masa mau dilanjut. Udah dong. Keren. Keren. Ini. Ini bulu kambing.